Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan membahas lengkap tentang album Tazos pertama yang ada di Indonesia ya untuk seri Tazos ya Nah Tazos ini diproduksi pada tahun 1996 tema yang diangkat pada Tazos ini seperti yang sudah kita jelaskan di video berikutnya adalah temanya Looney Tunes ya Looney Tunes dengan album warna hijau nah Looney Tunes ini eh termasuk di kategori bintang satu ya atau satu bintang yang mana di bintang satu ini untuk belakangnya itu berwarna hijau nah eh seperti apa di dalam album ini kita akan lihat bersama-sama ya Nah album ini di zaman dulu harganya sekitar 3500 kalau kita lihat di pojok atas sana ya harganya 3500 yang mungkin ah dulu kalau 3500 itu mungkin setara dengan 50 ribuan yang untuk di tahun sekarang ya kemudian di sini ada logo Tazos nya kemudian ada mainan dan koleksi dan dibawahnya adalah benar-benar ajaib nah seperti apa keajaiban nya kemudian ada TM nya ada trademark nya ini kita buka nah di halaman pertama ada pengantarnya ya apa aja sih keajaiban dari tasos ini kenapa dia benar-benar ajaib yang pertama kalau kita lihat disini dia bisa terbang ya jadi eh dengan cara kedua tasos disatukan kemudian nanti kita akan memperlihatkan sisi-sisi itu yang apa namanya yang lubangnya gede ditempelkan seperti ini kemudian ditembakkan bisa terbang ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya yang tentang eh unboxing Ciki berhadiah Pokemon ya kemudian bisa dibentuk apa saja jadi dia seperti Lego ya seperti Lego kemudian bisa balapan ini balapan ini dia eh ditekan ya jadi dia apa namanya eh kedua tasos ditekan nanti dia akan menggelinding begitu nah ini akan kita praktekkan mungkin di tata cara bermain tasos di video berikutnya ya kemudian disini untuk desain pertama ada 60 macam gambar tokoh lucu lunitons kemudian kalau kita lihat di bagian bawah ini ada trademark nya dari Warner Bros copyright 1996 kemudian maskot disini adalah Sylvester ya Sylvester kucing bukan Sylvester Stellan Hai kemudian di bagian kanan ya di albumnya atau musiknya itu ada 20 halaman ya ada 20 20 tasos untuk setiap hitnya nah di belakang sit itu ada seperti masterannya ya ada seperti apa namanya contoh yang harus kita dapatkan untuk melengkapi tasos di depannya gitu Nah kalau kita lihat di elemen pertama ini ada nomor satu Bugs Bunny kemudian nomor 2 Wild A Koyot kemudian David Dark ada Foghorn Lighthorn nomor tempat kemudian ada Marvin Demartian Twitty Marvin Demartian lagi Roadrunners dan seterusnya mungkin kalian nanti bisa lihat ya untuk lengkapannya nomor 1 sampai dengan 20 nah ini yang kita tadi maksud di elemen pertama tadi untuk yang di elemen belakang dia berwarna hijau dan ada nomornya disini ya jadi dia ada nomor-nomornya disini namanya kemudiannya ada satu bintang atau bintang satu berwarna hijau oke ke halaman berikutnya halaman berikutnya ini mulai dari Bugs Bunny nomor 21 kemudian mungkin ini Hai mungkin kalian bisa lihat sendiri aja ya Oke berikutnya Hai kelihatannya sampai dengan halaman 60 nah selanjutnya kalau kita lihat di bagian halaman belakang ya disini ada Tasmania Devil ya yang mana disini ditunjukkan di album ini kreativitas apa saja yang dapat kita lakukan untuk Tazos ini disini mungkin ada seperti pesawat tempur ya pesawat tempur kemudian disini ada seperti apa ya seperti jerapah mungkin ya jerapah kemudian disini ada perahu kemudian disini ada pesawat disini ada anjing kemudian sini ada orang-orangan ya kemudian disini ada seperti permainan wahana permainan biang lala gitu kemudian ada roket kemudian ada ini apa ya menara atau jamur ya kemudian disini ada juga kursi nah jadi kita bisa menyusun seperti Lego disambung-sambungkan membentuk macam-macam dari bentuk-bentuk ini benda ininya kemudian di bagian belakang nah disini logonya adalah Indofood Fritole ya jadi ini Indofood bekerjasama dengan Fritole yang sudah kita jelaskan di video berikut sebelumnya ya nah ada yang menarik di Tasos bintang 1 ini yang menarik adalah di versi bintang 1 ini kalau kita kita mungkin kita ambil satu ya kita ambil satu sampel gitu nah kita ambil dua aja nah khusus untuk di versi bintang 1 kalau kita cek disini nah kalau kita cek disini ada dua versi ya yang pertama versi dia itu lingkarannya polos semua ya tidak ada tidak ada ini ya tidak ada nah dia tidak ada ininya apa namanya tempat penembaknya itu dia tidak ada karena yang bisa untuk membuat dia terbang itu yang di bagian ini yang lubangnya gede ya nah kalau yang di versi ini dia lubangnya kecil semua nih kecil semua nah ini adalah uniknya yang pertama dari Tasos bintang 1 nah ini kurang tahu apakah ini dari cacat pabriknya atau memang ada edisi khusus spesial untuk di di Tasos bintang 1 ini jadi dia lubangnya itu kecil semua ya lubangnya kecil semua nah kemudian yang unik lagi di Tasos bintang 1 ini terdapat tasos yang belakangnya warnanya biru tasos yang belakangnya warnanya biru nah seperti apa yang Tasos warnanya biru kita ambil sampelnya sebentar nah ini adalah sampel Tasos yang belakangnya berwarna biru jadi ini adalah bintang 1 semua ya jadi ini dia sama bintang 1 gambarnya sama tapi kalau kita lihat di belakangnya nah ini dia berwarna biru jadi uniknya disini dia seperti mungkin spesial edisi begitu ya kali ya jadi untuk nomor 1 sampai dengan nomor 60 itu untuk di Tasos bintang 1 ternyata terdapat yang berwarna biru jadi uniknya ada dua versi ya yang pertama tadi ada versi Tasos yang dia lingkaran full seperti itu tidak ada lubang besarnya kemudian untuk untuk background belakangnya itu terdapat Tasos bintang 1 yang berwarna biru totalnya sama ada 60 ya kalau kita cek ada 60 ya nah ini sampai dengan nomor 60 kalau kita lihat disini cuman ini saya belum lengkap versinya karena mencari Tasos itu seperti mencari 7 bulat Dragon Ball ya jadi kita harus mencari ke seluruh pelosok penjuru negerinya untuk mendapatkan Tasos yang versi lengkapnya oke mungkin itu saja di video kali ini untuk review lengkap dari Tasos bintang 1 yang berwarna hijau selanjutnya mungkin kita akan bermain bagaimana cara permainan Tasos ya disusun kemudian diterbangkan ditekan dan seterusnya nanti kita akan praktek di video berikutnya mungkin sekian dari video kali ini untuk Tasos bintang 1 terima kasih atas waktunya sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia ya